Haleluya Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini Dan saudara rindu memberkati Saudara butuh informasi lebih lanjut Saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini Puji Tuhan saudara Kita akan berdoa buat firman Tuhan Yang akan kita renungkan bersama Mari kita berdoa Bapak di sorga saat ini Tuhan Pandang setiap anak-anakmu Wanita-wanita hebat Yang sedang mendengarkan renungan ini Mereka rindu firmanmu Untuk menguatkan mereka Menerangi jalan mereka Meneguhkan mereka Memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat Yang diberkati oleh Tuhan Mereka hausakan engkau Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan Jamah dan berkati semua anak-anakmu ini Terangi jalan mereka Dan nyatakan perkara-perkara besar Melalui kebenaran-kebenaranmu dalam hidup mereka Terima kasih Bapak di sorga Berkati semua wanita-wanita hebat ini Mereka akan merenungkan firmanmu Dengan penuh kerinduan Dan kehausan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Haleluya Amen Puji Tuhan Wanita-wanita hebat Yang diberkati oleh Tuhan Saat ini kembali Sudara akan diberkati Melalui renungan firman Tuhan Yang akan memroses Sudara terus Menjadi wanita-wanita hebat Yang berkenan di hadapan Tuhan Sudara Ada pun Nas firman Tuhan Yang akan kita renungkan bersama Yang akan saya bacakan Dan saya jelaskan kepada Sudara Adalah dari Matius Pasal 25 Mulai ayat 1 sampai ayat 13 Saya akan membacakan Dan menjelaskan firman Tuhan ini Siapkan hati dan pikiran Sudara Gadis-gadis yang bijaksana Dan gadis-gadis yang bodoh Pada waktu itu Hal kerajaan sorga Seumpama 10 gadis Yang mengambil pelitanya Dan pergi Menyongsong Mempelai Laki-laki Lima diantaranya bodoh Dan lima bijaksana Gadis-gadis yang bodoh itu Membawa pelitanya Tetapi tidak membawa minyak Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu Membawa pelitanya Dan juga minyak Dalam buli-buli mereka Tetapi karena mempelai itu Lama tidak datang-datang juga Mengantuklah mereka semua Lalu tertidur Waktu tengah malam Terdengarlah suara Orang berseru Mempelai datang Songsonglah dia Gadis-gadis itu pun bangun Semuanya Lalu membereskan pelita mereka Gadis-gadis yang bodoh Berkata kepada Gadis-gadis yang bijaksana Berikanlah kami Sedikit dari minyakmu itu Sebab pelita kami Hampir padam Tetapi jawab Gadis-gadis yang bijaksana itu Tidak Dan tidak Tidak cukup Untuk kami Dan untuk kamu Lebih baik Kamu pergi Kepada penjual minyak Dan beli di situ Akan tetapi Waktu mereka Sedang pergi Untuk membelinya Datanglah Mempelai itu Dan mereka Yang telah siap sedia Masuk bersama-sama Dengan dia Ke ruang Perjamuan kawin Lalu pintu Ditutup Kemudian Datang juga Gadis-gadis yang lain itu Dan berkata Tuhan Tuhan Bukakanlah kami pintu Tetapi ia menjawab Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Aku tidak mengenal kamu Karena itu Berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Akan hari Maupun Akan saatnya Puji Tuhan Sedara Konteks dari firman Tuhan ini Menjelaskan tentang Perumpamaan Gadis bijaksana Dan gadis yang bodoh Dan Perumpamaan ini Diberikan Untuk bagaimana Umat-umat Tuhan Bersikap Di akhir jaman Hari ini Sedara Kita sedang hidup Di akhir jaman Wanita-wanita Hebat Yang sedang mendengarkan Renungan ini Sedara Adalah orang-orang Yang hidup Di akhir Dari Akhir jaman Bukan hanya Di akhir jaman Tapi Di akhir Dari Akhir jaman Sudara melihat Apa semua Yang terjadi sekarang Sudara bisa mengamati Tanda-tanda Yang terjadi sekarang Dan bandingkan Dengan tanda-tanda Yang tercatat Dalam Alkitab Semuanya hampir Sudah tergenapi Kita hidup Di akhir Dari Akhir jaman Dan Sebagai orang-orang Yang hidup Di akhir jaman Ada pesan-pesan Firman Tuhan Yang Tuhan Berikan kepada Umat-umatnya Contohnya Dalam konteks ini Untuk Menyikapi Atau bagaimana Seharusnya Hidup Di akhir jaman Ada Perumpamaan Yang Dijelaskan Di sini Dan Perumpamaan Itu disebutkan Sebagai Perumpamaan Tentang Gadis bijaksana Dan gadis Yang bodoh Dan dari sini Saya rindu Kita belajar Sudara Bagaimana Wanita-wanita Hebat Yang sedang Mendengarkan Renungan Ini Belajar Dan Menghidupi Firman Ini Di akhir Jaman Ini Nah sedara Dikatakan Di sini Ada Lima Gadis Bijaksana Lima Gadis Yang bodoh Sebenarnya Kesepuluhnya Mereka ini Baik Bijaksana Baik Yang bodoh Mereka Punya Usaha Yang sama Mereka Melakukan Hal Yang sama Juga Mereka Pergi Menyongsong Penganten Mereka Sama-sama Bawa Pelita Tetapi Yang Membedakan Adalah Bahwa Ada Gadis Yang bijaksana Mereka Bawa Pelita Sekaligus Bawa Minyaknya Karena Mereka Tahu Pelita Itu Butuh Minyak Artinya Mereka Berfikir Jauh Kedepan Dan Mereka Berfikir Supaya Bagaimana Nanti Dalam Apa Yang Mereka Kerjakan Itu Mereka Siap Sedia Mereka Selalu Bisa Berjaga Jaga Ketika Mereka Melakukan Tugasnya Tetapi Gadis Yang Bodoh Mereka Hanya Berfikir Bahwa Mereka Perlu Pelita Lalu Mereka Bawa Pelita Dan Mereka Tidak Siap Siap Minyaknya Padahal Untuk Pelita Menyala Mereka Butuhkan Minyak Nah Sedara Ada Orang Orang Yang Menafsirkan Bahwa Minyak Itu Adalah Ini Lalu Pelita Itu Adalah Ini Dan Sebagainya Tetapi Saya Menegaskan Disini Bahwa Dari Perumpamaan Ini Yang Mau Ditegaskan Yesus Hanyalah Supaya Umat Umatnya Berjaga Jaga Murid Murid Berjaga Jaga Dan Pesan Itu Juga Disampaikan Kepada Saya Dan Sedara Hari Ini Sebagai Murid Murid Tuhan Supaya Kita Berjaga Jaga Itu Saja Pesan Firman Tuhan Bagaimana Supaya Kita Berjaga Jaga Kita Benar Benar Harus Menyadari Apa Tugas Yang Sedang Kita Lakukan Apa Peran Kita Apa Tugas Kita Sama Seperti Kesepuluh Perempuan Ini Mereka Punya Tugas Untuk Menantikan Pengantin Dan Hal Kedua Yang Perlu Kita Sedari Untuk Kita Melakukan Tugas Kita Harus Siap Sedia Peralatan Semua Segala Sesuatunya Kita Harus Siap Sedia Nah Itu yang Menjadi Masalah Wanita Bodoh Mereka Mereka Punya Pelita Tetapi Mereka Tidak Punya Minyak Untuk Menghidupkan Pelita Sehingga Ketika Minyak Di Dalam Pelita Habis Mereka Tidak Bisa Lagi Menghidupkannya Jadi Mereka Melakukan Tugasnya Tetapi Mereka Tidak Stand Tidak Siap Tidak Berjaga Untuk Melakukan Tugas Itu Dan Sedara Apa Yang Terjadi Ketika Mereka Ketika Pengantin Mempelai Laki-Laki Itu Datang Lalu Kemudian Mereka Lihat Pelita Mereka Sudah Mulai Padah Mereka Coba Untuk Meminta Kepada Gadis Bijaksana Tetapi Gadis Bijaksana Berkata Nanti Tidak Cukup Untuk Kami Tidak Cukup Untuk Kamu Pergilah Beli Ketempat Penjualan Minyak Lalu Mereka Pergi Eh Pulang Pulang Ketika Mereka Pulang Pintu Sudah Ditutup Dan Mereka Tidak Bisa Masuk Lagi Lalu Kemudian Ketika Mereka Mengetok Sedara Apa Kata Mempelai Laki-Laki Sesungguhnya Aku Tidak Mengenal Kamu Sedara Hal Yang Sangat Menyedihkan Disini Bahwa Ada Gadis-gadis Yang Sebenarnya Mereka Melakukan Tugas Mereka Tetapi Karena Mereka Tidak Sepenuhnya Siap Sehingga Mereka Harus Keluar Dulu Itu Yang Membuat Akhirnya Mereka Ketinggalan Dan Membuat Apa Yang Mereka Kerjakan Selama Ini Menjadi Sia-sia Membuat Penantian Mereka Selama Ini Menjadi Sia-sia Karena Mereka Tidak Benar-benar Siap Sedara Setiap Wanita Wanita Bijaksana Wanita Wanita Hebat Yang Sedang Mendengarkan Renungan Ini Sedara Harus Menjadi Wanita Yang Bijaksana Di Apa Yang Menjadi Tugas Sedara Apa Yang Harus Sedara Kerjakan Di Akhir Zaman Ini Itu Yang Menjadi Masalah Begitu Banyak Wanita Wanita Perempuan Perempuan Di Zaman Ini Sedara Mereka Tidak Mengerti Peran Yang Bagaimana Harusnya Mereka Jalani Apa Tanggungjawab Mereka Dalam Menjalani Kehidupan Mereka Sehingga Banyak Mereka Hidup Semau Maunya Sedara Sehingga Banyak Mereka Hidup Sesuka Hati Mereka Kenapa Karena Mereka Tidak Mengerti Mereka Sedang Hidup Di Akhir Zaman Dan Ada Tugas Ada Peran Yang Harus Mereka Perankan Dalam Mereka Memerankan Itu Mereka Harus Siap Sedia Artinya Dalam Kehidupan Wanita Wanita Di Akhir Zaman Ini Harus Mengerti Benar Kenapa Mereka Hidup Dan Harus Mengerti Benar Bagaimana Mereka Menghidupi Hidup Mereka Ada Juga Mungkin Orang Yang Mengerti Apa Yang Menjadi Tanggung Jawab Hidupnya Sehingga Dia Hidup Beribadah Dia Mengikut Tuhan Bahkan Dia Melayani Tuhan Tetapi Dia Tidak Benar Benar Siap Untuk Melakukan Pekerjaan Itu Sehingga Ada Waktu-waktu Mereka Naik Turun Maju Mundur Sama Seperti Perempuan Yang Akhirnya Kekurangan Minyak Itu Mereka Harus Keluar Dari Tempat Penantian Itu Sehingga Akhirnya Itu Membuat Mereka Ketinggalan Jadi Selain Harus Mengerti Apa Tugas Apa Tanggung Jawab Bagaimana Dan Apa Yang Harus Diperankan Dalam Hidupnya Orang Itu Juga Wanita Wanita Itu Juga Mereka Sadar Apa Yang Harus Disediakan Itu Yang Disadari Oleh Lima Perempuan Sedara Harus Mengerti Benar Apa Yang Menjadi Peran Sedara Sedara Hidup Di Dunia Ini Bukan Hanya Hidup Begitu Saja Sedara Diberi Waktu Oleh Tuhan Hari Demi Hari Bukan Supaya Sedara Jalani Hari Hari Sedara Begitu Saja Tetapi Dalam Hidup Sedara Dalam Sedara Menjalani Hari Hari Sedara Sedara Harus Benar Benar Mengerti Apa Yang Menjadi Tugas Dan Kita Terhadap Tuhan Yang Akan Datang Kita Yang Hidup Di Akhir Jaman Ini Perempuan Perempuan Wanita Hebat Yang Hidup Di Akhir Jaman Ini Sedara Benar Benar Harus Mengerti Tanggung Jawab Sedara Dan Benar Benar Harus Siap Di Sana Sedara Benar Siap Sebagai Wanita Yang Siap Sedia Bertanggung Jawab Berjaga Sehingga Ketika Tuhan Datang Sedara Benar Benar Menjadi Wanita Hebat Yang Siap Menyambut Kedatangan Tuhan Dalam Tanggung Jawab Sedara Sebagai Istri Sedara Benar Benar Bertanggung Jawab Di Sana Dan Sedara Menjadi Seorang Istri Yang Takut Tuhan Yang Cinta Tuhan Yang Setia Ikut Tuhan Dan Sebagainya Sedara Yang Merupakan Wanita Wanita Karir Dalam Pekerjaan Sedara Sedara Menjadi Wanita Yang Bertanggung Jawab Wanita Yang Bekerja Mengerjakan Yang Terbaik Wanita Yang Tetap Ikut Tuhan Setia Ikut Tuhan Dan Siap Sedia Menyambut Kedatangan Tuhan Kapanpun Itu Yang Harus Sedara Lakukan Sebagai Wanita Wanita Hebat Berjaga Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Sedara Siap Sedia Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Sedara Sehingga Kapanpun Mempelai Laki-laki Datang Kapanpun Tuhan Dalam Keadaan Siap Sedia Supaya Jangan Sampai Perjuangan Kita Menjadi Sia-sia Sedara Sama Seperti Wanita Yang Bodoh Itu Sebenarnya Selama Ini Sudah Begitu Banyak Perjuangan Sudah Begitu Banyak Hal Yang Mereka Lakukan Mereka Sudah Pergi Ke Tempat Penantian Datangnya Sang Mempelai Laki-laki Mereka Sudah Bawa Pelita Mereka Sudah Menunggu Nunggu Di Sana Dan Sebagainya Tetapi Pada Akhirnya Karena Ketidaksiapan Akhirnya Mereka Tertinggal Dan Setelah Menjelaskan Perumpamaan Itu Yesus Berkata Dia 13 Karena Itu Berjaga-jagalah Sebab Kamu Tidak Tahu Akan Hari Maupun Akan Saatnya Kita Tidak Tahu Kapan Tuhan Kita Datang Kita Tidak Tahu Kapan Akhir Zaman Ini Benar-benar Sampai Kepada Hari-hari Terakhirnya Nah Itu Sebabnya Sudah Kita Harus Siap Sedia Ada Ibu-ibu Yang Seringkali Saya Injili Seringkali Mereka Berkata Ya Nanti Naku Nanti Aku Datang Ke Gereja Nanti Aku Akan Beribadah Nanti Kita Tidak Tahu Bahwa Kapan Saja Bagi Kita Pribadi-pribadi Tuhan Itu Bisa Datang Menjemput Kita Itu Sebabnya Bagi Semua Wanita Hebat Yang Sedang Mendengarkan Renungan Ini Dengan Jadilah Wanita Bijaksana Yang Mengerti Apa Yang Menjadi Tanggungjawab Sudara Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Sudara Dan Sudara Melakukan Yang Terbaik Sudara Siap Sedia Sudara Mengerti Betul Bagaimana Mengerjakannya Dan Dalam Semuanya Itu Sudara Tahu Bahwa Ketika Sudara Berperan Sebagai Istri Sudara Adalah Seorang Istri Yang Sedang Menantikan Tuhan Datang Dan Sudara Hidup Di Akhir Zaman Ketika Sudara Menjadi Berperan Sebagai Orang Tua Sudara Sadar Apa Yang Tanggungjawab Sudara Sebagai Orang Tua Dan Sudara Sadar Sudara Tahu Itu Tanggungjawab Yang Tuhan Beri Dan Sudara Siap Siap Kapan Tuhan Bisa Datang Ketika Sudara Ada Dalam Karir Sudara Dan Sebagainya Sudara Sudara Berperan Di Sudara Harus Bertanggungjawab Melakukan Yang Terbaik Di Sehingga Ketika Yesus Datang Mempelai Laki-laki Datang Kita Siap Sedia Untuk Menyambut Dia Puji Tuhan Sudara Jadilah Gadis Bijaksana Yang Siap Sedia Kapan Tuhan Datang Menjemput Kita Caranya Bagaimana Kita Harus Mengerti Benar-benar Apa Yang Menjadi Peran Kita Dan Dalam Peran Kita Melakukan Yang Terbaik Kita Siap Sedia Dan Berjaga Terus Menyambut Kedatangan Tuhan Jadilah Sudara Jadi Wanita Bijaksana Yang Mengerti Tanggungjawab Sudara Dan Melakukan Tanggungjawab Sudara Melakukan Yang Terbaik Dan Siap Sedia Setiap Saat Untuk Menantikan Tuhan Dalam Sudara Memerankan Tanggungjawab Sudara Puji Tuhan Sudara Saya Mau berdoa Bagi Setiap Sudara Ambil Sikap Berdoa Bapak Di Sorga Saat Ini Hampa Berdoa Bagi Setiap Wanita Wanita Hebat Yang Sedang Mendengarkan Renungan Firman Ini Kami Tahu Kami Sadar Bahwa Kami Hidup Di Akhir Jaman Dan Kami Tahu Kapan Saja Tuhan Bisa Datang Menjemput Kami Itu Sebabnya Saat Ini Tuhan Biarlah Tuhan Memberkati Setiap Wanita Wanita Hebat Yang Sedang Mendengarkan Renungan Ini Jadikan Mereka Jadi Wanita Hebat Yaitu Wanita Yang Bijaksana Yang Berjaga Siap Sedia Terus Untuk Menyambut Kedatangan Yang Kedua Kali Di Dalam Kehidupan Mereka Berkati Semua Anak Anak Mu Ini Tuhan Wanita Wanita Hebat Ini Jadilah Mereka Jadi Wanita Wanita Hebat Yang Menerapkan Firman Di Dalam Kehidupan Mereka Terima Kasih Bapak Di Sorga Biarlah Firman Tertanam Dalam Hati Dan Pikiran Mereka Dan Hamba Juga Berdoa Jika Ada Anak Anak Wanita Wanita Hebat Ini Yang Sedang Memikul Beban Ada Persoalan Dan Masalah Kehidupan Mereka Tuhan Tolong Mereka Terima Kasih Bapak Inilah Doa Dan Seruan Kami Tuhan Memberkati Setiap Wanita Hebat Yang Sedang Mendengarkan Renungan Ini Dalam Nama Is Amin Puji Tuhan Wanita Wanita Hebat Yang Diberkati Oleh Tuhan Setelah Sedara Mendengarkan Renungan Firman Tuhan Saya Percaya Iman Sudara Dibangkitkan Dan Saat Ini Tiba Waktunya Untuk Kita Akan Berdoa Bersama Saya Rindu Menopang Sedara Dalam Doa Dalam Pergumulan Pergumulan Sedara Sebagai Wanita Wanita Hebat Gunakan Waktu Ini Sedara Untuk Datang Kepada Tuhan Untuk Sedara Mengalami Mujisatnya Tuhan Untuk Sedara Mengalami Perkara Perkara Besar Yang Tuhan Kerjakan Dalam Hidup Sedara Saya Akan Menopang Sedara Di Dalam Doa Mari Datang Kepada Tuhan Dengan Penuh Kerendahan Hati Mari Datang Kepada Tuhan Dengan Penuh Kerinduan Biar Tuhan Bekerja Tuhan Campur Tangan Sedara Sebelum Saya Mendoakan Sedara Dalam Segala Pergumulan Sedara Mungkin Saat Ini Ada Pergumulan Pribadi Sedara Secara Khusus Yang Sedang Sedara Pikul Yang Sedang Sedara Serukan Kepada Tuhan Dan Sampai Saat Ini Sedara Belum Mengalami Jawapan Tuhan Mari Doakan Itu Sedara Ucapkan Itu Di Hadapan Tuhan Saya Sedang Menopang Sedara Dalam Doa Dalam Nama Yesus Apapun Menjadi Pergumulan Pribadi Sedara Mari Ungkapkan Di Hadapan Tuhan Apapun Itu Ungkapkan Di Hadapan Tuhan Biarkan Tuhan Menjawab Dan Mengubahkannya Biarkan Tuhan Mengerjakan Mujisat Dalam Hidup Sedara Apapun Yang Menjadi Pergumulan Sedara Ungkapkan Di Hadapan Tuhan Dalam Nama Yesus Tolong Anak Anak Ya Bapak Atas Doa Doa Yang Mereka Sedang Pergumulkan Di Hadapan Tuhan Apapun Yang Menjadi Pergumulan Khusus Mereka Saat Ini Apapun Yang Menjadi Beban Berat Mereka Saat Ini Tuhan Kiranya Yang Menolong Tuhan Kiranya Yang Campur Tangan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Engkau Yang Berkarya Ya Tuhan Dalam Hidup Anak Anak Mu Engkau Yang Bekerja Dalam Hidup Anak Anak Mu Dalam Nama Yesus Hal Kami Percaya Engkau Mendengar Anak Anak Mu Dan Engkau Allah Yang Sanggup Menjawab Anak Anak Mu Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Hal 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 Sedara Saya Akan Berdoa Bagi Sedara Dalam Peran Sedara Sebagai Para Wanita Mari Siapkan Hati Sedara Mari Datang Kepada Tuhan Dengan Penuh Kerinduan Bapak Di Sorga Saat Ini Tuhan Hamba Berdoa Bagi Setiap Wanita Wanita Hebat Ini Dalam Peran Mereka Sebagai Wanita Hamba Berdoa Bagi Mereka Dalam Peran Mereka Sebagai Seorang Istri Tuhan Berkati Ya Tuhan Anak Anak Untuk Menjadi Istri Istri Yang Takut Tuhan Menjadi Istri Istri Yang Menjadi Berkat Bagi Suami Menjadi Istri Istri Yang Menjadi Penopang Bagi Suami Sehingga Suami Suami Mereka Bisa Menjadi Suami Yang Berhasil Suami Suami Mereka Menjadi Suami Yang Diberkati Oleh Tuhan Dalam Nama Yesus Berkati Anak Anak Mu Ini Sebagai Istri Tuhan Tolong Mereka Berikan Hikmat Kebijaksanaan Bagi Mereka Dalam Nama Yesus Kami Percaya Tuhan Engkau Akan Menjadikan Anak Anak Mu Ini Menjadi Istri Istri Yang Baik Menjadi Istri Istri Yang Menjadi Penopang Bagi Suami Sehingga Suami Suami Mereka Akan Berhasil Dalam Nama Yesus Dan Hamba Berdoa Juga Saat Ini Bagi Anak Anak Mu Dalam Peran Mereka Sebagai Ibu Dari Anak Anak Tuhan Campur Tangan Berkati Anak Anak Mu Ini Untuk Menjadi Ibu Ibu Yang Membawa Anak Anak Takut Akan Tuhan Dalam Nama Yesus Tolong Anak Anak Mu Ini Dalam Mereka Berperang Sebagai Ibu Yang Baik Tuhan Campur Tangan Tuhan Yang Melawat Tuhan Yang Menolong Dan Tuhan Yang Memberkati Anak Anak Mu Ini Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yang Tolong Tuhan Yang Campur Tangan Dan Tuhan Yang Memberkati Anak Anak Mu Menjadi Ibu Yang Sukses Dan Berhasil Membesarkan Dan Menjadikan Anak Anak Berhasil Bapak Yang Baik Saat Ini Hamba Berdua Mungkin Ada Anak 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 Mu Ini Di Tengah Keluarga Mereka Sedang Mengalami Situasi Kesulitan Mungkin Suaminya Bukan Suami Yang Baik Mungkin Suaminya Ada Yang Terikat Perjudian Ada Terikat Alkohol Ada Terikat Perjinahan Tuhan Tolong Anak Anak Mu Yang Saat Ini Mengalami Kondisi Demikian Berikan Kekuatan Bagi Mereka Ya Tuhan Dalam Nama Yesus Berkati Anak Anak Mu Ini Jika Mereka Punya Suami Yang Mungkin Sedang Berselingkuh Jika Mereka Punya Suami Yang Sedang Sering Mengerjakan Kekerasan Bagi Mereka Jika Mereka Punya Suami Yang Sering Menyakiti Mereka Tolong Anak Mu Tuhan Dalam Nama Yesus Engkau Allah Yang Campur Tangan Dalam Nama Yesus Engkau Allah Yang Sanggup Mengerjakan Mujisat Mengubahkan Suami Suami Mereka Sehingga Suami Suami Mereka Mereka Bertaubat Dan Menjadi Imam Di Tengah Keluarga Mereka Dalam Nama Yesus Dan Suami Suami Mereka Yang Saleh Yang Baik Yang Bekerja Jadikan Suami Suami Mereka Berhasil Dan Sukses Ya Tuhan Dalam Nama Yesus Haleluyah Dalam Nama Yesus Bapak Di Sorga Saat Ini Hamba Berdoa Jika Ada Anak Anak Mereka Yang Sedang Mengalami Sakit Penyakit Hamba Berdoa Tuhan Tolong Kerjakan Kesembuhan Dalam Hidup Anak Anak Mereka Yang Sedang Mengalami Sakit Apapun Yang Menjadi Sakit Mereka Ada Begitu Banyak Komentar Di Video Sebelumnya Mereka Meminta Untuk Kesembuhan Dari Penyakit Lambung Asam Lambung Tuhan Tolong Kerjakan Kesembuhan Bagi Anak Anak Yang Mungkin Sedang Mengidap Penyakit Lambung Penyakit Kolesterol Penyakit Gula Tensi Hipertensi Ya Tuhan Apapun Yang Menjadi Penyakit Anak Anak Tuhan Yang Menolong Tuhan Kerjakan Kesembuhan Tolong Mereka Nyatakan Belas Kasihan Bagi Tuhan Kiranya Yang Campur Tangan Dan Menolong Mereka Hamba Juga Berdua Ya Tuhan Bagi Keluarga Keluarga Mereka Supaya Keluarga Keluarga Mereka Menjadi Keluarga Yang Harmonis Sekali Lagi Mereka Akan Menjadi Istri Yang Menjadi Berkat Bagi Suaminya Yang Akan Menyukseks Suaminya Dan Mereka Akan Menjadi Ibu Bagi Anak Anak Yang Takut Tuhan Menjadi Ibu Bagi Anak Anak Nya Yang Diberkati Dan Kelak Menjadi Berkat Dalam Nama Yesus Berkati Mereka Di Tengah Keluarga Mereka Keharmonisan Kedamaian Ketentraman Nyata Di Tengah Keluarga Mereka Dalam Nama Yesus Hamba Berdua Khusus Bagi Ekonomi Anak Anak Mungkin Ada Begitu Banyak Anak Anak Mu Saat Ini Yang Mengalami Masalah Di Ekonomi Mereka Karena Situasi Ini Ya Tuhan Biarlah Tuhan Yang Menolong Biarlah Tuhan Yang Campur Tangan Tuhan Nyatakan Mujisat Mu Ya Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Pulihkan Ekonomi Anak Anak Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Pekerjaan Pekerjaan Mereka Tuhan Berkati Sehingga Ekonomi Mereka Bisa Pulih Ya Bapak Dalam Nama Yesus Terpujilah Nama Tuhan Yang Campur Tangan Dalam Kehidupan Semua Anak Anak Mu Jika Ada Anak Anak Mu Yang Saat Ini Rindu Supaya Masa Depan Mereka Lebih Baik Dari Hari Ini Tuhan Yang Campur Tangan Tuhan Yang Menolong Supaya Kedepan Kehidupan Anak Anak Mu Menjadi Lebih Baik Jauh Lebih Baik Dari Hari Ini Dalam Nama Yesus Hamba Berdua Ya Tuhan Tuhan Kiranya Yang Menolong Semua Anak Anak Mu Tuhan Campur Tangan Dalam Kehidupan Anak Anak Mu Ya Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Apapun Yang Menjadi Perkumulan Mereka Tuhan Kiranya Yang Campur Tangan Bapak Yang Baik Ada Begitu Banyak Wanita Wanita Yang Sedang Mengadu Di Channel Ini Dan Di Channel Yang Lain Juga Ya Tuhan Ada Topik Terlilit Hutang Tuhan Tolong Anak Anak Mu Yang Terlilit Hutang Tuhan Yang Menolong Mereka Tuhan Yang Campur Tangan Supaya Mereka Bisa Bebas Hutang Tuhan Yang Memberkati Mereka Supaya Mereka Bisa Bebas Hutang Ya Tuhan Berkati Anak Anak Mu Ini Ajar Mereka Lebih Berhikmat Ya Tuhan Ajar Mereka Lebih Berhikmat Dalam Manajemen Keuangan Mereka Dalam Nama Yesus Terima Kasih Bapak Berkati Wanita Wanita Hebat Ini Hamba Khusus Berdua Bagi Para Lansia Wanita Wanita Hebat Yang Sudah Lansia Saat Ini Hamba Berdua Tuhan Kiranya Yang Menolong Anak Anak Mu Ini Ya Bapak Tuhan Yang Memberi Kekuatan Bagi Mereka Tuhan Memberkati Hidup Mereka Di Masa Tua Mereka Berikan Kesehatan Bagi Mereka Di Masa Tua Mereka Dan Jadikan Mereka Jadi Berkat Selama Sisa Hidup Mereka Berkati Para Lansia Yang Sedang Mendengarkan Renungan Ini Yang Sedang Didoahkan Saat Ini Tuhan Berkati Mereka Dan Hamba Juga Berdua Bagi Para Single Parent Para Janda Yang Saat Ini Sedang Membesarkan Menyekolahkan Dan Mengkuliahkan Anak Anak Tuhan Kiranya Menolong Berikan Hikmat Kemampuan Bagi Anak Anak Mu Ini Tuhan Dalam Nama Yesus Jika Ada Anak Anak Mu Sedang Menjalankan Usaha Mereka Ya Bapak Tuhan Berkati Usaha Mereka Dalam Nama Tuhan Yesus Berkati Semuanya Tuhan Kiranya Yang Berkati Ini Doa Kami Bagi Wanita Wanita Hebat Yang Sedang Mendengarkan Renungan Ini Tuhan Tetap Campur Tangan Dalam Doa Haleluya Amen Puji Tuhan Sedara Kita Sungguh Bersyukur Kita Telah Merenungkan Firman Tuhan Dan Saya Percaya Firman Tuhan Telah Memberkati Setiap Sedara Dan Kita Juga Bersyukur Sedara Sudah Didoakan Dan Percayalah Tuhan Akan Menyatakan Jawabannya Dan Saya Rindu Ketika Sedara Mengalami Jawaban Tuhan Dan Saya Rindu Ketika Sedara Mengalami Mujisat Sedara Sedara Kalau Sedara Merasa Diberkati Dan Sedara Rindu Berlangganan Dengan Channel Ini Silahkan Lihat Tombol Subscribe Di bawah Video Ini Sedara Kalau Tombol Subscribe Masih Berwarna Merah Silahkan Ditekan Dan Tekan Tanda Lonceng Kalau Sedara Merasa Diberkati Melalui Renungan Renungan Yang Ada Di Channel Ini Dan Sedara Rindu Memberkati Silahkan Lihat Di kolom Deskripsi Sedara Kalau Sedara Butuh Informasi Lebih Lanjut Terpujilah Nama Tuhan Inilah Dua Deseruan Kami Tuhan Kiranya Memberkati Setiap Sedara Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen